Halo guys, balik lagi di channel youtube aku kali ini aku mau nge-review lip produk lagi yaitu dari Baron Bliss lip produknya si Baron Bliss ini namanya itu Baron Bliss Kiwi Tint Lip Tint dan Cheek Blush ini tuh aku beli yang satu package jadi dapet semua warnanya tuh kalian liat ya ini kemasannya packagingnya bagus banget dan jujur aku beli Kiwi Tint Baron Bliss ini karena tergoda sama kemasannya juga sama bonus-bonusnya ya ini tuh dapet kayak keychain kayak gini dan ini dapet kayak mini gold jadi produknya Baron Bliss ini yang Kiwi Tintint Lip and Cheek dia itu belum lama ini launching ya terus dia juga datang dengan 4 shade ini shade-nya ada yang nomor 1 Pinky Smoochee terus ada yang Pinky Lucky lalu ada Ready Ready 03 dan yang terakhir ada Brownie Chili 04 produk Baron Bliss ini waktu itu pertama kali launching kan di Sosiola ya itu harganya sekitar Rp230.000 sampai Rp250.000 tapi sekarang mereka sudah ada di semua marketplace kayak di Shopee, Lazada, TikTok Shop dan itu tuh semuanya mereka sering banget promo jadi saran aku kalian beli pas lagi ada flash sale jadi bisa dapet harganya lumayan murah dan waktu itu aku dapet sekitar Rp180.000.000 gitu ya di Lazada dan dapet 2 bonus ini karena mereka baru banget first launching waktu itu baru sehari launching dan aku langsung beli jadi mungkin sekarang udah gak ada bonusnya tapi kalian coba aja cari tahu kalian tanya ke adminnya siapa tahu mereka masih available untuk bonusnya ini sebelum aku coba satu persatu di bibir aku aku mau kasih tahu kalian swatchesnya dulu di tangan aku dan ini dia untuk swatches di tangannya semua shade jadi ini tadi udah aku diemin beberapa saat dia tuh gak ada kayak oksidasi berubah warna gitu ya warnanya masih sama kayak pertama kali waktu di apply oke tadi kalian udah lihat ya swatches di tangannya nah itu kadang kalau di tangan tuh suka beda pas kalian apply di bibir jadi aku kasih unjuk kalian di tangannya dulu tadi baru di bibir buat perbandingan nah ini sekarang aku mau coba yang 01 yang peachy smoochy disini dia keterangannya itu warnanya agak sedikit hint orange tapi mari kita coba bersama-sama ya dia kemasannya kayak gini kayak bentuk tong tong kecil gitu terus ini dapat gantungannya ini bisa digantungin di tas atau digantungan kunci ini lucu banget sih pertama aku mau coba di bibir dulu jadi untuk di pipi mungkin nanti terakhir ya karena ini kan aku udah pake makeup aku jadi bakal coba di atas makeup apakah dia bisa sebagai blush cheek ini aku coba di bibir dulu oke dia warnanya memang sesuai dengan kemasannya yaitu orange gitu ya dan aku pikir dia orangenya lebih ke peach ternyata ini orangenya orange yang soft gitu lebih ke orange light bukan yang orange neon ya aku gak tau kalau di kamera gimana cuman ini aku liat di real life-nya ini tuh orangenya bagus sih jadi ini kayak bisa masuk buat semua jenis warna kulit kalau aku bilang ya orangenya bukan yang orange terang seperti aku bilang tadi bukannya orange yang neon yang ngejreng gitu ini dia hasilnya setelah aku pakein full lips 01 Peachy Smoochie dan sekarang aku mau tes untuk transfer proofnya apakah dia nempel gitu ya kalau aku cium di tangan kayak gini kiss proof atau transfer proof itu sama aja sih menurut aku dia gak nempel ya gak transfer tadi tuh udah aku diemin sekitar 2 menitan gitu dan cepet banget dia nge-setnya di bibir terus juga gak ada yang kayak suka nempel-nempel di gigi gitu jadi ini transfer proofnya oke beneran approve banget next yang kedua yaitu 02 Pinky Lucky nah ini tuh shadenya lebih ke pink ya kayaknya aku lihat dari kemasannya dan kita lihat aku dapet warna apa di dalam kemasannya itu oke ini warna kuning ya jadi aku udah dua kali dapet warna kuning tadi 01 juga kuning karena kan ini sesuai dengan deskripsinya mereka ini tuh dapetinnya kalian gak bisa milih gitu ya jadi kayak surprise box gitu kemasannya gak pasti gitu dapetnya ini tuh dalamnya warna apa jadi gak ketahuan di packagingnya kayak mystery box gitu sebenernya sih aku pengennya tuh dapetnya lengkap 4-4nya ya warnanya cuman ya karena dari sananya memang gak bisa milih gitu ya karena kan aku belinya yang satu set box ya harusnya satu set itu dapet semua warna kemasannya dan ini yang 02 Pinky Lucky dia bener warnanya pink pinknya tuh pink yang lumayan terang ya kalo menurut aku dan ini masuk buat kalian yang kulitnya tuh fair undertone atau light untuk yang medium atau tan skin menurut aku agak kurang masuk ya cuman kalo kalian mau pake untuk base ombre dasaran ombre ini tuh bisa sih dan ini juga dia bisa menutup garis-garis bibir aku ya lumayan ketertutup karena garis bibir aku tuh lumayan banyak ini setelah aku aplikasiin seluruh Full Lips aku suka sih pinknya karena masuk di skin tone aku kan memang dasarnya aku tuh suka yang warna pink cuman kalo ini pinknya lebih terang tapi masih masih fine banget buat aku jadi aku kayaknya bakal taruh ini sebagai warna salah satu warna favorit di Berenice Kiwi Tint Tint ini so ini dia warna 02 Pinky Lucky sekarang aku mau kasih tau kalian ini cara ngapusnya itu apakah sulit atau enggak ya aku pake micellar water yang garnier warna pink ini jadi kadang kan ada suka liptin tuh yang susah dihapus gitu ya apakah ini termasuk salah satunya atau gampang dihapus ini dia cepet sih cuman di bibir stainnya agak lama gitu agak mungkin karena dia tuh kan transfer proof jadi dia langsung kayak cepet nge-set gitu makanya dia agak susah dihilangin tadi aku yang swatch yang pertama itu tuh aku harus sekitar 3 kali tuang gitu ya terus aku swipe berkali-kali itu baru hilang ini aku aplikasiin bedak di bibir buat balikin warna asli bibir aku biar enggak kecampur gitu ya dari warna shade sebelumnya biasanya sih aku pake kayak concealer cuman kalo concealer kan terlalu thick gitu ya jadi aku pake bedak-padat ini dari LT Pro oke lanjut shade yang selanjutnya 03 yaitu Ready Ready ini kemasannya kita lihat aku dapet warna apa warna biru oke jadi ini satu warna yang berbeda dibanding sebelumnya aku dapet yang kuning dua-duanya 03 ini jadi warnanya biru ya kita coba aja langsung warnanya dia gelap tuh ya kayak warna bloody kayak warna darah gitu atau ungu ya sepertinya oh warnanya ini bagus banget ya buat ombrean karena ini aku mau test swatches jadi aku pakenya full lips oke jadi ini dia warnanya yang 03 Ready Ready dia ini warnanya merah tapi merahnya tuh kayak merah yang darah gitu merah gelap ini cocok banget buat kalian acara ke pesta malam terus acara-acara prom night atau pesta warti-warti yang glam look ini bagus dan si Kiwi Tint ini kan termasuk lip tint ya aku pikir tuh bakalan kayak lip tint mereka yang sebelum-sebelumnya yang glossy kalo di Kiwi Tint ini menurut aku ya nggak terlalu glossy cuman dia masih ada sedikit gitu dibanding lip tint mereka yang sebelumnya itu kan keliatan banget ya glossinya so ini dia 03 Ready Ready oke sekarang masuk ke warna yang terakhir 04 yaitu Brownie Chili nah ini kita lihat ya packagingnya yang terakhir ini aku dapet warna apa ternyata warnanya pink nah ini jadi aku dapetnya pink karena ada 4 warna tuh jadi aku yang nggak punya tuh warna hijau jadi dia ada kuning, ada biru, ada pink, ada hijau jadi aku minus warna hijaunya aja sih untungnya nggak semuanya warnanya sama ya cuman aku salut banget sama timnya Baron Beast gitu mereka tuh kreatif sampe mikirin kayak gini gitu jadi kan orang kayak nebak-nebak ini aku dapet warna apa ya gitu kayak penasaran gitu jadinya maksud tadi sih beli 1 box tuh biar dapet semua warna gitu ya ternyata belum tentu juga guys so sekarang aku bakal coba yang 04 Brownie Chili ini warnanya sepertinya lebih ke brown, dark brown tapi kita coba ya di bibir ini aku bakal pake buat kayak ombre-an karena dari tadi aku belum ada yang contohin buat ombre ya warnanya bener ya ini dark brown kayak warna brown chili aku bakal ratain ke tangan untuk efek ombre-an ini bagus sih untuk ombre-an sama yang nomor 3 tadi jadi kalau kalian mau pake base-nya yang nomor 1 terus di ombre tengahnya pake yang nomor 3 atau 4 ini bagus jadi ini hasilnya buat yang nomor 4 Brownie Chili lebih ke brown, dark brown so ini oke banget jadi masih bisa kalian pake buat yang kayak makeup natural juga masih masuk yang no makeup makeup look dan ini cocok di semua skin tone kayak light to medium, fair light dan juga medium skin tan ini masih oke oke ini dia 04 Brownie Chili dan ini setelah aku pakein full lipsnya yang 04 Brownie Chili ini masih bagus banget biarpun kalian pake ombre ataupun full lips ini semuanya masih oke shade-nya nah ini aku sekarang mau test untuk pemakaian blush on-nya jadi untuk cheek di bagian pipi karena kan ini dibilangnya bisa untuk bibir dan bisa untuk blush on ini aku udah pake makeup ya jadi ini di atas powder bukan di atas foundation aku bakal pake tangan dulu nanti sebelah kirinya aku pake coba pake sponge apakah dia bener-bener bisa di blend oke oke sih gampang di blend cuman warnanya aja kali ya kurang keluar gitu kalau setelah di blend jadi kalau kalian mau yang ini kan aku pake makeup cuman nanti kalau kalian mau coba misalnya langkah makeup langsung dipake ini atau setelah complexin kayak foundation atau concealer mungkin akan lebih bagus lebih keluar warnanya gitu ya cuman ini untuk di atas bedak padat ini kan aku udah set makeup aku ya ini masih bisa dan gak ngerusak si bedaknya itu ini aku pake sebelah kiri aku pake tipis-tipis aja sih dan jangan digeser ya ini yang 02 pinkilaki dan aku bakal blend-blend pake sponge kita liat apakah bisa dia kalau di atas bedak padat tapi pake sponge tadi kan aku pake jari ya hampir sama sih cuman ini agak susah di blend ya kalau pake sponge dia kayak langsung ngegaris ngeblok ngikutin aplikatornya itu jadi kalau saran aku lebih baik pake tangan ya kalau di atas bedak padat untuk ngeblendnya jadi agak kayak kurang ke blend dengan sempurna gitu jadi ini tampilannya untuk di pipi yang 02 pinkilaki gimana masih oke kan oke guys segitu dulu review dari aku mengenai Baron Bliss Kiwi Thin Thin Lip & Cheek ini oke thank you for watching my channel bye bye bye